Oke, Bu, saya declare dulu ya, jadi... Iya, makasih, Pak, Mas. Jadi, apa namanya, pembicaraan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube saya. Jadi, mohon tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini. Iya, Mas. Iya, siap, Mas. Makasih, Mas. Sudah terbanyak, ya. Gimana, gimana? Begini, Mas, saya mau bertanya tentang ini apa, paspor. Jadi, saya kan bekerja di Hong Kong ini kan sudah mau 10 tahun, kayak begitu. Di satu majikan, Mas. Nah, di kontra saya yang kelima ini, saya ambil cuma satu tahun, Mas. Gitu, nah, saya mau pulang, mau pulang. Nah, pertanyaannya begini, Mas. Waktu saya proses ke Hong Kong dulu itu kan, paspornya saya ini sama pihak PT ini kan, nama depannya saya ini nggak dicantumkan gitu loh, Mas. Yang dicantumkan nama tengah sama nama belakang aja. Begitu, Mas. Nah, rencana saya setelah pulang, mungkin satu tahun atau dua tahun di sana, mau balik lagi kerja ke sini, gitu, Mas. Dan posisinya, paspor saya masih hidup 10 tahun. Itu gimana ya, Mas? Apakah ada hambatan gitu kan, nanti saya mau pulang visa? Ya, nggak ada masalah, Ibu, tinggal pembenahan aja di Indonesia, datang ke Dukcapil, karena kan pulangnya juga nggak sebentar, ya lama. Jadi, di KTP-nya diikutkan seperti landesannya paspor aja, kan kayak gitu. Karena Ibu juga sudah lama di Hong Kong, artinya kan nanti bisa laporan atau bagaimana untuk buat KTP yang disesuaikan dengan nama di paspor, kan kayak gitu. Masalahnya saya sudah ada KTP, Mas. KTP Indonesia. Ya, makanya itu dibetulkan. Oh, begitu ya, Mas. Ya, kalau Samen mau membetulkan pakai cara sidang, atau datang ke Dukcapil, monggo. Itu nggak ada masalah. Itu aja. Oh, itu bayarnya mahal ya, Mas, ya, kalau di Indonesia itu. Aku dengar-dengar katanya mahal, ya? Sebenarnya nggak. Cuma kadang-kadang. Ya Samen kalau nggak jalanin sendiri kan nggak bisa. Nggak tahu. Iya, benar. Iya, katanya sampai aku, saya tanyakan waktu itu kan saya ngomong ke PT saya, Thomas, gitu. Nah, PT saya ini udah tutup ternyata. Kayak begitu. Nah, terus dia bilang itu dia bisa urus tapi bayarnya 6 juta. Loh, ini kaget saya, loh, Mas. Itu kan PT. Samen bisa urus sendiri nanti kalau sampai di Indonesia. Oh, iya, Mas. Tapi tidak, maksudnya itu nggak sampai 6 juta gitu ya, Mas. Paling butuh waktu riwa-riwi datang ke pengadilan, datang ke Distruk Capil, maling ya itu. Oh, iya, Mas. Makasih banyak, Mas. Berarti ini hati saya sudah lega ini. Iya, jadi karena Samen pulangnya, kalau pulangnya sampai sebulan, dua bulan, ya kita pastinya ngejar waktu. Tapi kalau Samen pulangnya sampai satu tahun, dua tahun, itu kan Samen bisa tahu prosedurnya nanti ketika Samen datang ke Distruk Capil, atau membetulkan, atau dari kantor desa, Samen tanya dulu. Jadi semuanya informasi harus sampai nyatakan sendiri. Kalau Samen dengar kabar berita dari orang-orang, ya namanya juga orang-orang itu nggak tahu entah nakut-nakutin, entah bagaimana dan seperti apa. Supaya lebih mudah suruh kasih duit aja sama mereka. Kan ada juga, boleh kan kita berpikir seperti itu kan boleh gitu. Iya, iya, saya juga berpikir, Mas. Karena saya punya pikiran seperti itu, makanya saya mencoba untuk telepon Mas Andro, gitu. Kalau Samen punya waktu di Indonesia lebih lama, maka saya menyarankan untuk Samen urus sendiri, gitu. Nah, ini ada lagi, Mas. Pertanyaannya kan waktu saya ini, saya kan bukan orang Jawa, Mas. Saya kan dari luar pulau. Nah, saya waktu prosesnya itu kan di Jawa, gitu, Mas. Nah, kesini, gitu. Nah, apakah saya nanti itu harus kembali ke PT yang sama? Cere, PT itu udah nggak ada, gitu loh, Mas. Terus saya bingung. Apakah saya harus? Kan gini nih, kalau Samen itu tinggal urus surat pindah aja. Oh, gitu. Tapi saya udah tinggalnya di luar pulau loh, Mas. Iya, iya. Intinya gini loh, orang-orang PT itu semua nggak bisa memproses Samen ketika Samen di luar pulau. Ya, jadi mereka membuat surat pindah Samen ke dalam pulau di mana atau provinsi di mana PT itu berada. Nah, sekarang Samen mau kembali lagi ke daerah Samen itu juga boleh. Cuman kembali lagi, kembali lagi saya ngomong sama Samen, kalau Samen kembali lagi ke provinsinya Samen, jikalau nanti mau balik lagi ke Hongkong, dan di kota Samen tidak ada PT, adanya PT yang ada di Jawa, pasti proses Samen nanti juga suruh surat pindah lagi. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Oh, surat-surat, ya, paham. Berarti kan izinnya itu dari tempat saya gitu ya, Mas. Ya, kalau Samen, sekali lagi nih, kalau Samen mau mengembalikan KTP Samen di daerah Samen, ya tinggal bikin surat pindah aja, gitu loh. Nah, tapi nanti kalau Samen mau balik lagi ke Hongkong, ya Samen pindah lagi ke PT mana yang Samen percaya untuk berproses Samen. Jadi kayak gitu sistemnya. Ya, bolak-balik, bolak-balik memang. Ya, yang penting bisa ya, Mas. Intinya yang penting bisa aja, bisa gitu ya, Mas. Ya, kalau Samen mau ngurusin sendiri, sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa saya memaksa Samen ngurusin sendiri? Karena Samen pulang ke Indonesia-nya lama, gitu loh. Kalau Samen, misalnya kayak teman-teman yang punya masalah, ya nggak perlu pulang Indonesia lama-lama, lah dari situ boleh kita bantu. Tapi kalau Samen pulang, ya Samen lakukan sendiri prosesnya itu, kan gitu ceritanya. Iya, Mas. Karena katanya itu dari luar pulau itu udah nggak bisa masukin Hongkong, katanya Mas harus ke Jawa, katanya gitu. Ya, karena tidak ada PT yang di luar Jawa, gitu loh, Mbak. Nah, terus sekarang kan pemerintah kan nggak mau kalau misalnya sampai nih, orang Malang. Nah, misalnya contoh-contoh sampai orang Malang, satunya orang Manado, satunya misalnya. Nah, di Manado sana kan nggak ada PT. Otomatis kalau mau proses, dia harus pindah ke Jawa. Nah, kalau pindah ke Jawa, pasti surat pindah. Nah, PT baru bisa memproses, karena Samen sudah jadi misalnya warga negara. Eh, warga negara. Samen bisa jadi penduduk. Nah, kok warga negara penduduk Malang. Nah, di Malang itu PT bisa memproses. Dia bawa ke disnaker yang Malang. Terus akhirnya Samen proses. Kalau Samen masih menggunakan KTP Menado misalnya, ya kan, proses di Malang ya, repot. Orang yang di Malang ya kesulitan kalau nggak dipindah dulu. Makanya kan harus surat pindah. Ya kan, Samen dipindah ke Jawa, gitu loh. Makanya di situ kelemahan atau kekurangan, makanya yang proses dari luar Jawa itu kenapa biayanya agak sedikit lebih dibandingkan yang di Jawa. Kan kayak gitu tuh, Mbak. Oh, iya, Mbak. Pertanyaan lagi, Mas. Kalau saya belum satu tahun gitu, apa tuh prosesnya sama seperti itu apa gimana? Kalau belum setahun. Belum setahun pulang Indonesia? Ya, benar. Ya, itu tergantung PT. Tergantung PT. Nah, PT. Nah. PT-nya Mas Sandra di mana? Saya PT-nya di Bekasi ada, di Jombang ada. Oh, di Jombang sama dek Bekasi ya? Ya. Hmm, Surabaya belum ada ya, Mbak? Jawa Timur ya belum ada? Ya, saya nggak. Jadi, saya itu sebenarnya bukan kenal PT-nya. Saya kenal orangnya. Saya percaya sama orangnya. Karena kalau PT itu kan banyak sebenarnya. Karena saya juga sendiri nggak punya PT. Kalau mau buat PT, saya harus punya uang 1,8 miliar untuk bikin PT. Jadi, kadang-kadang seperti itu, Mbak. Uangnya kan buat deposit aja. Jadi, kalau semakin yakin dan percaya dari saya, ya silahkan pulang dulu. Nanti setelah pulang baru dibicarakan. Jadi, tapi pastinya proses di Hong Kong itu ada dua. Yang pertama, oversee. Yang dari luar Hong Kong, yaitu tanda tangannya ibaratnya di Indonesia. Atau proses yang di dalam Hong Kong. Karena anak finish. Itu kan nggak perlu keluar. Nah, itu proses yang di dalam. Ada dua form. Dan itu formnya berbeda. Gitu. Nah, biasanya kalau masih... Maksudnya saya ini kalau nggak finish bagaimana? Maksudnya saya kan nggak finish itu bukan karena ada masalah. Karena memang perjanjian sama majikan itu ngambil cuma satu tahun gitu, Mas. Tapi baik-baik. Nggak ada masalah. Ada masalah itu kalau sampai tukang nyuri. Sampai ngelanggar lampu merah. Sampai itu mukuli orang. Itu baru masalah. Tapi kalau cuma masalahnya break, nggak cocok dengan majikan. Atau memang break, majikannya nggak suka kita. Interminate itu pulang Indonesia juga nggak ada masalah. Jadi, kita itu menganggap masalah itu ketika kita nggak finish. Itu doktrin ya, Mbak. Itu orang selalu berpikir bahwa kalau nggak finish itu nggak bagus. Nggak begitu juga gitu loh. Jadi, finish dan tidaknya seseorang itu kan tergantung kemampuannya. Kalau memang dia bisa finish, menyelesaikan, ya bagus. Karena peraturannya hongkong itu. Tapi bukan berarti ketika kita break dan atau kita interminate, itu kita nggak bagus. Bukan begitu juga artinya gitu loh. Jadi, nggak perlu khawatir dengan kata-kata interminate dengan break. Nah, sekarang kan kondisi yang ada di kenyataan itu kan kita sendiri yang tahu. Dan saya nggak boleh. Nggak boleh nge-judge. Awakmu break, kamu tuh jelek. Awakmu interminate, awakmu nggak bagus. Dan saya nggak boleh bicara seperti itu. Karena situasi dan keadaannya yang dihadapin sama teman-teman, mental dan pesikisnya itu kan masing-masing. Iya, betul. Jadi, kita nggak bisa. Nggak bisa judge. Kalau kayak gitu. Makanya omongan-omongan di luar sana, kalau kamu nggak finish, kamu gini, 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 ya aku bilang. Itu kan membuat kita jadi down. Nah, saya nggak kepingin membuat teman-teman jadi down. Tapi ya kembali lagi. Wong, buktinya sampai detik ini. Sampai saat ini pengiriman PMI ke Hongkong itu malah justru nggak ada matinya kok. Iya, terlalu banyak ya, mas. Nah, jadi walaupun beritanya banyak yang break, banyak interminate, buktinya PT itu juga nggak tutup-tutup kok. Ayo. Tutup, buka lagi. Tutup, buka lagi nama yang beda. Tutup, buka lagi nama yang beda. Ya kan? Terus, yang menjadi masalah di mana? Orang Hongkong masih butuh yane cece, gitu loh. Nah, cuma kan ada yang... Orang Hongkong butuh yane cece, kita juga butuh duit loh, mas. Nah, hari ini, ya makanya sekali lagi, saya jadi YouTuber, jadi orang yang notabene-nya bikin konten, itu nggak boleh bicara yang membuat jadi resah atau menakutkan, tapi justru mendudukkan semua persoalan itu pada porsinya harapan saya itu. Iya, yang di Indonesia juga jangan bersulis-sulis. Kalau orang mencari uang di Indonesia aja nggak sediakan lapangan pekerjaan. Nah, itu ngomongnya sama Pak Presiden, Mbak. Nggak usah, jangan ngomong sama saya itu, ngomongnya sama Pak Presiden yang ada di sana, gitu loh. Soalnya saya nggak nyoblos, dan saya memilih golput, karena apapun siapapun pemimpinnya ya sama aja, gitu loh. Nggak ada beda. Ya, oleh Mas Santral jadi Presiden, nggak nyoblos. Boleh, boleh, boleh. Doakan saya panjang umur ya. Amin, amin. Panjang umur bantuin kita-kita aja, Mas. Ya, makanya ya harusnya, walaupun nggak jadi, Presiden kan, yang penting kan bisa bantuin. Presidennya kita-kita. Presidennya kita-kita di sini loh, Mas. Ya, jangan. Terlalu berlebihan. Jadi, saya cukup bisa menjawab, teman-teman, memberikan arahan, memberikan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki, supaya teman-teman itu tetap tenang, tetap yakin pada dirinya sendiri, tetap percaya diri, dan masih punya harapan. Nah, itu tujuan saya, bikin konten. Jadi, jangan sampai membuat jadi galau, jangan sampai membuat jadi tambah takut, apa semua. Nah, itu nggak menjadi harapan saya. Iya, betul-betul, Mas. Jadi, samen kan sudah tahu persoalannya, kan. Sudah tahu, Mas. Ini saya mau tanya yang soal orang lain sedikit bisa, Mas. Soal teman saya. Berarti samen ngajak saya yang ghibah, lah, berarti. Nggak ngomongin teman sampean di sini. Dosanya sampean, loh, ya. Dosanya sampean, loh. Aku nggak mau nanggung dosanya, loh, ya. Samen yang nanggung dosanya, loh, ya. Aku bentuk ngomongin temanku itu kan, bentuk untuk kita ikan, loh, Mas. Nggak dosa, kan, Mas. Kalau dosa dan tidak, bukan saya yang nentuin. Intinya, kalau ada dosanya sampean yang nanggung, sampean yang ngajak omong, kok. Aku sudah ngomong di depan. Iya, benar-benar. Yang penting, yang penting namanya nggak tersebut, Westa. Boleh, silahkan. Gini, Mas. Temanku ini kan di-intermini sama majikannya. Terus, dia sudah mendownload apa yang menjarahnya. Dia akan melas. Terus, dia cari majikan, di-agen, kayak begitu. Dia sudah dapat majikan. Nah, yang bikin saya bingungnya itu, dia sudah dapat majikan, otomatis kan dia nunggu visa di Indokan, Mas. Tapi, agentnya itu memotong dia itu 9 ribu dolar, loh, Mas. Apakah itu memang raturannya seperti itu, apa gimana, Mas? Dia dilaporkan, loh. Nah, iya, makanya itu, Mas. Dia dipotong 9 ribu. Nah, saya kan bertanya-tanya, gitu. Setahunya saya itu, kalau kita sudah dapat majikan, tumpah bisa di Indok, apotasi begitu besar, yang saya dengar dari teman-temannya lain, itu kan nggak seperti itu, Mas. Nggak, sebentar. Sebentar, sebentar. Kalau dia dipotong 9 ribu, kalau dia dipotong 9 ribu, tanda tangannya di Hongkong apa di Indonesia? Di sini, di sini, Mas. Oh, berarti? Berarti dia pulang Indonesia, berarti kan dia meminta sesuatu. Nah, kalau dia bisa buktiin, buktiin ada slip-nya, bayar, pembayaran, yaudah, dilaporin aja ke labor. Berarti itu salah, ya, Mas? Maksudnya itu, berarti agent seperti itu, itu salah, ya, Mas? Gini, Mbak. Saya nggak bisa bicara salah dan benar, karena saya bukan bicara yang bersangkutan. Bisa dipahami nggak? Karena cerita sampen dengan cerita teman sampen itu, bisa ada myven-nya, bisa ada vidsin-nya, bisa ada vitamin-nya, bisa ada macam-macam yang ditambahin, kan? Nah, untuk lebih jelasnya kan memang kita berbicara ke dia, tapi sekarang karena sampen mengajak saya berbicara tentang itu, ya, saya bilang, biaya yang dibutuhkan untuk agency di Hong Kong, dan kita mencari majikan, sekali lagi, itu cuma 10% dari gaji. Tapi karena gini, permintaan dia pulang Indonesia, otomatis, nah, ini aku nggak ngerti, agentnya mau, mau dimasukkan ke dalam, yang cari majikan tanda tangan di Hong Kong, atau, sekali lagi, dia ditanda tangankan di Indonesia, yang overseas, dianggap sebagai overseas. Kalau dianggap sebagai overseas, 9.000 Hong Kong Dollar itu dipotong, itu lumrah. Karena 1,6, 1,6 dikali, 6 potongan itu, sekitar 9.600. Nah, itu, itu peraturan Indonesia. Makanya pastikan dulu, gitu loh. Agentnya ini, memprosesnya, menggunakan formulir, yang finish di Hong Kong, atau yang menggunakan, formulir, yang overseas. Jadi, di situ, keperbedaannya. Oh, perbedaannya, berbedaannya, itu yang saya belum tahu ini. Nah, terus yang kedua, saya ngomong sama-sampaian, kalau dia finish, selesai di sini, cari majikan yang baru, terus dia meminta pulang Indonesia. Indonesia. Nah, ada kewajiban agent, untuk membayar PT di Indonesia, untuk prosedurnya. Nah, dari Indonesia, prosedurnya, ada UJKOM, ada ABCD, ada bla 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 bla, ada PAP, ada semuanya, atau biaya pelatihan, lah, macem-macem. Nah, itu peraturan Indonesia, karena dia pulang Indonesia. dia bisa jadi, diberlakukan peraturan yang Indonesia itu, bukan peraturan yang Hongkong. Makanya di sini, tergantung bagaimana agent menanganinya. Makanya saya, saya nggak bilang, ini bener, itu salah. Sampai tadi kan, pertanyaannya itu, itu pertanyaan jebakan, mbak. Kalau, kalau saya ngomong bener, saya ngomong salah, lah, emang saya lebor. Nah, emang saya orang yang paling bener? Enggak, ini dilihat dari kesnya. Makanya kenapa, kalau ada orang yang bertanya, dan itu bukan dirinya sendiri, ada sesuatu yang, saya tanyakan, dan pastinya, sampe nggak bisa jawab, karena sampe bukan yang mengalami, kan kayak gitu, gitu loh, cerita ini. Makanya kan saya, ketika sampe jawab, itu bener, itu salah, saya tidak bisa. Saya tidak bisa, itu saya benar, itu dibenarkan, atau itu disalahkan. Gitu loh. Dan, sekali lagi, strategi setiap agent itu, berbeda-beda. Inti, inti dan prinsip dasarnya tadi, apakah dia dianggap, sebagai overseer, atau dia dianggap, cari majikan di Hong Kong, dan tidak perlu, keluar dari Hong Kong. Itu persoalannya. Makanya, banyak yang teman-teman, yang kalau, mau ganti majikan, itu disarankan, setelah masuk majikan baru, baru cuti. Gitu loh. Ada juga, ada juga, ada juga, agent yang boleh, dia dari Hong Kong, pulang dulu, baru nanti proses lagi, tapi tetap, kalau lewat Indonesia, kan pasti, ke PT lewatnya. Tapi kalau, finish di Hong Kong, kan gak ada PT. PT, cuma diminta copnya saja. Iya mas. Iya. Apa ini, saya baru tahu mas, penjelasannya. karena jadi bisa, oh, kenapa dia jadi kitanya, juga tidak menyalahkan juga mas, gitu kalau udah tahu. Jadi, itu yang harus tahu. Karena dia cari majikannya, itu kan dari sini, dia udah dapat majikannya, kan baru pulang, gitu. Nah kaget, langsung dipotong, satu kali memang, itu segitu banyaknya, gitu. Jadi lumayan kaget. Tapi pada, pada prinsipnya, kalau dia menyerahkan uang ke agent, angkanya segitu, nah, hati-hati itu agent, bisa kena. Bisa kena. Dia menyerahkan, dia menyerahkan uangnya dia ini, semua mas. Nah. Ya dia dikembalikan separoh, nah 9 ribu tersebut, langsung dipotong. Makanya itu yang bikin kaget kan mas. Nah dia bawa resit gak. Kayaknya, kurang tahu kalau dia bawa, tapi dia udah tanda tangan ya. Saya bingungnya dia, kenapa tanda tangan, kenapa tidak berkanya dulu. Ya gak apa-apa. Daripada dia pulang Indonesia, terus potongan. Kan artinya seperti itu. Jadi, sekali lagi ya, duduk persoalan ini, ini masih blur. Masih, masih absurd. Kalau kita, kalau bicaranya kita gak jelas. Karena kita yang, yang dibicarakan adalah pihak ketiga. Aku, saya, dan dia. Nah, dianya, perjanjiannya dengan agentnya seperti apa, sampai apakah tahu secara detail, kan gak ngerti. Jadi itu, gak bisa, disimpulin dia yang salah, dia yang bener. Kita yang bener, dia yang salah. Bukan begitu. Makanya, duduk persoalannya seperti apa. Kan, sampai cuma nanya. Kalau sampai nanya, saya kasih pemahaman. Saya kasih pemahaman seperti itu. Tapi, kita tidak boleh berbicara antara dia bener dan dia salah. Gak bisa seperti itu. Siapa ngerti, dia dengan 9 ribu, daripada aku potongan di Indonesia, 2.300 kali 6, dia kan, ya lebih memilih 9 ribu. Dasar pertimbangannya itu banyak sekali gitu loh. Untuk kita, kenapa dia memilih jalan itu, dan mau membayar itu, itu yang, yang kita tidak tahu, yang saya tidak tahu. Kalau sampai aku gak ngerti. Tapi, saya tidak tahu. Makanya, saya gak berani ngomong bener dan salah. Jadi, seperti itu cerita. Terima kasih banyak mas. Terima kasih banyak mas, atas pemahaman, ya jadi banyak tahu. Oke, cukup? Itu saja? Cukup mas, terima kasih banyak mas. Nanti saya, WHA sama mas Sandor, nanti kalau saya cukup pulang di Indonesia, mau kembali lagi, biar, minta nomor PT-nya. Siap. Oke. Terima kasih mas Sandor ya, selamat siang. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke, teman-teman semuanya, ya wis, itulah soalan dan masalahnya. Mudah-mudahan, mbaknya bisa, mbaknya bisa, tahu, bisa ngerti, bisa paham, dan gak aneh. Itu saja. Keep stay tuned, my youtube channel, and see you next video. Bye-bye.